Krim burule ini kalau di senggol masih terlihat goyang, tapi nggak apa-apa, kita tunggu sampai dingin nanti dia akan ngeset. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau membuat dessert yang enak dan cocok untuk takjil atau berbuka puasa. Teksturnya lembut, creamy, dan rasanya manis. Ini akan cocok banget untuk makanan penutup sebenarnya. Tapi kalau bulan puasa tentunya kita butuh yang manis-manis lembut. Krim burule. Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Bersama chef yang nggak abal-abal, semua sahabatku bisa memasak. Bahan-bahannya, 500 ml heavy cream, 5 butir kuning telur, 75 gram gula pasir, 20 gram gula merah halus, 1.4 sendok teh garam, 10 ml vanila ekstrak, dan 50 gram gula pasir untuk toppingnya. Sahabatku krim burule biasanya dihidangkan sebagai hidangan penutup atau dessert. Tapi bagi sahabatku yang berpuasa boleh juga dipakai sebagai takjil atau menu berbuka puasa. Karena rasanya manis itu cocok banget. Dan mungkin sebagian sahabatku belum tahu arti krim burule. Artinya krim yang dipanggang atau krim yang diatasnya itu ada gula yang dibakar gitu ya. Burule artinya dibakar atau dipanggang lah kurang lebih gitu. Dan bahan dasarnya adalah krim. Tapi bagi sahabatku yang tidak memiliki krim, bisa juga digantikan dengan susu cair, tapi tidak disarankan. Dan sekarang kita mau pecahkan dulu telurnya, karena kita hanya menggunakan kuning telur saja. Pertama-tama kita akan panaskan dulu krimnya. Jadi krimnya ini akan dimasak dengan api yang sangat kecil, ditambahkan dengan vanilla extract. Kemudian kita masukkan vanilla extract. Biasanya orang menggunakan yang masih utuh ya, yang masih buah vanilinya, tapi saya tidak punya. Dan kita tambahkan dengan sedikit garam. Ini akan kita masak sampai mendidih atau sampai panas, sambil diaduk-aduk. Krimnya sudah mendidih, sekarang kita matikan kompor. Sekarang kita campurkan gula pasir ke dalam telur. Dan gula merah, ini adalah gula aren halus. Dan kita aduk rata. Ini tidak perlu sampai mengembang ya, sahabatku. Cukup aduk sampai larut saja. Segini sudah cukup. Kita akan tuangkan secara perlahan ke dalam kocokan telur ini. Sedikit dulu, jangan langsung banyak ya, sahabatku. Nanti telurnya kaget. Kita aduk sampai gulanya larut. Kemudian akan kita saring. Untuk memastikan tidak ada gula pasir yang belum larut gitu, sahabatku. Supaya gampang menuangnya kemeremekin, akan aku pindahin ke wadah ini. Oh iya, sahabatku. Nanti krim brulee-nya akan kita panggang menggunakan oven Mito Fantasi 2. Ini adalah seri yang terbaru, sahabatku. Sebelumnya, saya sudah sering banget menggunakan oven Mito Fantasi. Dan oven Mito Fantasi 2 hadir dengan 5 in 1 new function-nya yang keren banget. Yang pertama, bisa proofing adonan di dalam oven. Yang kedua, tersedia double thermostat. Dan dia bisa diatur api atas suhunya berapa, api bawah suhunya berapa yang kita kehendaki. Jadi ini sangat cocok banget untuk sahabatku yang ingin membuat lapis legit. Berikutnya, kita bisa menggunakan sebagai roasted. Bikin ayam bakar, bebek panggang, dan sebagainya. Dan juga ada function convection. Ini keren banget, sahabatku. Dan ini hanya tersedia di Mito Fantasi 2 untuk oven sekelasnya. Ayo buruan, bagi sahabatku yang ingin membeli oven untuk membuat kue lebaran, Mito Fantasi 2 adalah pilihan yang tepat. Kita mau panaskan dulu ovennya. Suhu atasnya 165 derajat. Dan suhu bawahnya juga 165 derajat. Kita gunakan function convection. Kita siapkan dulu remekinnya. Dan ini akan kita tuang. Kita tuang sampai hampir penuh. Kita akan hilangkan dulu ini gelembung-gelembungnya dengan cara kita tors sedikit. Tuh, ini ya. Jadi gelembung-gelembungnya akan hilang. Lalu kita tambahkan dengan air panas. Ini air mendidih ya, sahabatku. Hati-hati, kena tangan. Dan ini akan kita panggang. Hati-hati ya, sahabatku. Karena ini isinya air panas. Ini akan kita panggang selama 35 menit. Menggunakan api atas-bawah dengan suhu 165 derajat. Sahabatku, ini sudah 40 menit kita memanggangnya. Sekarang akan kita angkat. Ini panas. Mesti hati-hati. Sekarang kita keluarkan dari air. Krim burule ini kalau di senggol masih terlihat goyang. Tapi nggak apa-apa. Kita tunggu sampai dingin. Nanti dia akan ngeset. Sahabatku, krim burule-nya sudah dingin. Karena sudah aku masukkan ke chiller. Sekarang kita akan tambahkan dengan gula pasir. Sekarang kita mau taburkan gula pasir. Yang tipis-tipis saja, sahabatku. Jangan kebanyakan. Bisa kita goyang-goyang seperti ini. Supaya merata semuanya. Seperti ini, sahabatku. Kemudian akan kita bakar menggunakan api tors. Kita bakar sampai gulanya lumer. Lihat, sahabatku, gulanya mulai terbakar ya. Seperti ini, sahabatku. Kita bakar sampai gulanya lumer dan sedikit golden brown. Kita bakar sampai gulanya jadi karamel, sahabatku. Seperti ini. Sahabatku, krim burule-nya sudah matang. Lihat, ini cakep banget. Ayo kita coba. Sahabatku, kita pecahkan. Dia nge-crack gitu ya. Kita makan. Satu sendok lagi. Krimnya lembut. Creamy. Di atasnya ada gula karamel yang manis. Perpaduan yang cocok banget. Jadi kalau kita habis lapar gitu ya. Kayak puasa gitu. Pengen banget makan yang manis-manis. Ini recommended banget, sahabatku. Semoga sahabatku bisa membuatnya di rumah. Semoga sahabatku suka dengan video ini. Kalau suka, jangan lupa kasih like. Comment, share, subscribe yang baru join. Buruan subscribe, nyalakan bell-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.